Sarwenda mengungkap dampak yang dirasakan keluarganya imbas fitnah dari netizen. Sejumlah netizen menebar fitnah terkait dugaan adanya hubungan terlarang antara Sarwenda dan Onyok. Kabar ini semakin menjadi heboh dengan munculnya isu keretakan rumah tangga Sarwenda dengan Ruben Onsu. Sarwenda yang semula diam saja pun akhirnya mengambil sikap dengan melakukan somasi ke sejumlah pemilik akun media sosial. Somasi yang dilakukan Sarwenda memang berhasil meredam fitnah. Tapi sayangnya terlanjur memberi dampak perubahan dalam keluarganya terutama Onyok. Selain suasana yang mencari canggung Sarwenda juga melihat adanya perubahan sikap dari Onyok. Onyok yang semula ceria dan penyayang berubah menjadi pemurung. Fitnah di sosial media memang berdampak besar bagi kehangatan keluarga mereka. Seringkali Onyok takut jalan berdampingan bahkan tak berani menggandeng tangan Sarwenda yang selama ini dianggap sebagai ibunya. Ketika isu tersebut sedang heboh diperbincangkan, Onyok sempat memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Sarwenda pun terbata-bata menceritakan bagaimana putra sulungnya itu takut untuk kembali ke Jakarta. Sarwenda pun tak bisa memaksakan kehendak. Di momen itu, dia memberi kebebasan agar Onyok menentukan sendiri pilihannya. Sebagai ibu, Sarwenda pun khawatir kondisi ini berdampak buruk pada psikologi anak-anaknya. Oleh sebab itu, istri Ruben Onsu ini mengaku sudah mengarahkan anak-anaknya agar berkonsultasi dengan psikolog. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.